Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ummu Haniyah Hari ini kita akan melanjutkan Ikhra' Jilid 6, halaman 23 Di halaman ini Kita akan Belajar tentang Bagaimana waqaf ketika Huruf akhirnya, itu adalah Huruf hijayah yang Mendapatkan Tanda atau harakah Biasa Baik itu, seperti ini Doma, Khasroh, Matukun, Fathah Biasa Jadi ini kan tulisannya Al-Fathu Menjadi Al-Fath Al-Fath, seperti itu Jadi Haknya ini masih Berhenti di Ta Tapi haknya Sukun Itu masih terdengar Kira-kira seperti itu Teorinya, jadi Al-Fath Seperti itu Baik kita akan Langsung latihan saja ya Wal-Fajr Nah, seperti ini juga Bukan Wal-Fajri Tapi Wal-Fajr Begitu juga dengan ini Wal-Fathu Menjadi Wal-Fath Seperti itu Baik kita akan latihan lagi Wal-Fajr Wal-Fajr Wal-Layali Al-Ashr Wal-Shif'i Wal-Utri Fasabbih bihamdi rabbika waastaghfirah Innahu kana tawaabah Yawma takoonu assamau kalmuhan Watakoonu aljibalu kalihan Wa sabirin fi albaasai wa al-darrai wa hain albaas Awa lam yaraw ila al-tayri fawqahum safatin wa yaqbid A'lamu annamal hayatul dunya la'ibun walahwu wazinah Astaghfirahalaiikum wazadahu bastatan fil ilmi wal jism Nah seperti itu ya Silahkan diulangi dibaca sendiri dari sini hingga sini Ingat kuncinya adalah Dua huruf terakhir ketika wakof itu Semuanya masih ada Tapi huruf mati semua Bisa dikira-kira sendiri ya Sampai jumpa di pertemuan berikutnya